Pemberian tanda jasa pada 10 November biasanya hanya untuk gelar pahlawan, tokoh yang mendapat gelar pahlawan, yang biasa telah meninggal dunia, atau gugur selama perjuangan. Salam sahabat media Indonesia. Jumpa lagi kita di program The Editors. Publik banyak mengomentari pemberian bintang Mahaputra kepada politisi partai Gerindra Fadlizon dan mantan politisi partai Keadilan Sejahtera, Fahri Hamza. Pasalnya publik menilai mereka berdua adalah bagian dari lawan dalam tanda kutip pasangan Joko Widodo dan Maruf Amin saat pemilihan presiden 2019. Mereka menerima penghargaan tersebut pada Kamis 14 Agustus 2020 bersamaan dengan puluhan tokoh lainnya. Kali ini, kita tidak membahas Fadli dan Fahri. Kita membahas pemberian Mahaputra kepada mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Berbeda dengan ramainya komentar seputar pemberian penghargaan kepada Fadli dan Fahri, pemberian penghargaan bintang Mahaputra kepada mantan Panglima TNI kali ini itu senyap dari komentar. Padahal, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, sempat memperkirakan akan ada yang menyoalkan bila pemerintah memberikan atau tidak memberikan bintang Mahaputra kepada Gatot yang rencananya diberikan pada 10 atau 11 November. Kutipan dari Mahfud adalah, jika diberi, dibilang membungkam, jika tidak diberi, dibilang diskriminatif kepada yang kritis. Padahal, menurut Mahfud, semua mantan Panglima TNI, mantan Menteri, dan mantan pimpinan Lembaga Negara yang selesai satu periode, itu juga mendapatkan bintang Mahaputra. Itu semua diberikan tanpa pandang bulu. Politisi PDI Perjuangan, T.B. Hasanuddin, memang agak mengkritik kelaziman pemberian bintang Mahaputra pada saat 10 November. Sebab, pemberian tanda kehormatan kepada tokoh nasional biasanya diberikan pada saat menjelang peringatan HUT RI 17 Agustus. Adapun pemberian tanda jasa pada 10 November biasanya hanya untuk gelar pahlawan, tokoh yang mendapat gelar pahlawan, yang biasa telah meninggal dunia, atau gugur selama perjuangan. Jadi, kurang biasa kalau ada seseorang yang mendapatkan tanda jasa atau bintang kehormatan pada bulan November ini, ungkap Hasanuddin, seperti dikutip dari medkom.id. Hasanuddin juga menilai Gatot layak diberikan gelar tanda jasa tersebut. karena berjasa kepada negara dan bangsa walaupun seseorang yang pernah mengkritik pemerintah, itu kata Hasanuddin. Mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Endri Artono Sutarto juga menilai pemberian penghargaan kepada Gatot, merupakan bentuk penghargaan negara atas jasa Gatot sebagai prajurit TNI. Endri Artono sebelumnya juga mendapatkan bintang Maha Putra Adi Pradana pada Agustus 2005. Endri Artono mengaku Gatot Nurmanto sering dianggap berseberangan dengan pemerintah, akan tetapi sikap tersebut tidak terkait dengan pemberian penghargaan. Karena penghargaan bintang Maha Putra kepada Gatot tersebut adalah terkait dengan jabatan sebagai Panglima TNI, bukan aktivitas Gatot selepas menjadi Panglima TNI. Akan tetapi Endri Artono mengingatkan, sebagai seseorang yang mendapatkan tanda keoromatan tertinggi setelah tanda bintang tersebut, itu juga memiliki beban, beban moral, yaitu menjadi teladan bagi warga negara lain. Dia harus menjadi warga negara yang baik. Dan ini berlaku untuk siapapun. Anugerah itu secara melekat terdapat panggung jawab moral untuk menjadi teladan bagi warga negara yang lain. Ujar Panglima TNI periode 2002-2006 itu. Gatot memang belakangan kerap mengkritik pemerintah. Gatot yang menjabat presidium di kami tersebut memang sempat menjadi sorotan. Di saat rame-rame orang mengkritisi Omnibus Law Cipta Kerja, dalam sebuah wawancara dengan Refli Harun di akun Youtubenya, Gatot justru mengungkapkan bahwa Omnibus Law Cipta Kerja itu memiliki tujuan mulia. Dalam wawancara tersebut, dia mengkritik mengenai pembahasan Omnibus Law yang kurang terbuka dan terkesan senyap. Pemberian bintang Mahaputra adalah sebuah pengakuan dari negara atas jasa seseorang. Banyak orang yang memiliki jasa yang tidak mendapatkan bintang. Kalau kita ambil contoh saja para guru, itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Tidak sembarangan orang yang bisa mendapatkan bintang ini. Prai bintang Mahaputra adalah negarawan. Jadilah negarawan dengan bintang Mahaputra. Jangan lupa, tetap jaga jarak, mencuci tangan, dan pakai masker.